Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, telah diadakan musyawarah ranting ke-7 Bogor Selatan yang diadakan di Kuaran Bogor Selatan, tepatnya di SDN Batutulis 1. Rapat ini juga dihadiri oleh Kak Unat Soleh, selaku Ketua Kuaran Bogor Selatan, dan kegiatan ini pun dihadiri oleh Kak Wali, selaku Sekretaris Kuarcap Kota Bogor, serta Andalan Ranting Bogor Selatan. Rapat ini pun dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting dan hanya diwakilkan oleh para perwakilan gugus depan di Bogor Selatan. Dan jangan lupa pertemuan ini juga masih mengikuti protokol kesehatan atau PPKM, dan kami ucapkan selamat kepada Kak Submana karena terpilih menjadi Ketua Kuaran Bogor Selatan masa bakti 2021-2025. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam para muka, alhamdulillah. Pada hari ini, Kuaran Bogor Selatan telah melaksanakan pengusuran hijau yang dilaksanakan secara aklamasi. Saya sebagai Ketua Kuaran Perpilih, nama saya Submana, kebetulan saya juga kemarin selama 5 tahun sebagai Wakabina Muda, sehingga saya merupakan suatu penghormatan sebetulnya dari dukungan dari rekan-rekan Ketua Mabibus, terus para pembina yang mendukung saya untuk menjadi Ketua Kuaran untuk periode 2021-2024. Untuk program kami ke depan, mungkin dengan pengurus yang baru, insya Allah kami akan melanjutkan program yang telah disepakati dalam renjak, yang telah disusun oleh warca Ketua Bogor, dan kami sebagai pelaksanaan hati di Ketua Kuaran, tentu saja akan lebih lihat dalam mengelola rukus depan, pangkalan-pangkalan yang ada di wilayah Bogor Selatan. Insya Allah, ke depannya Bogor Selatan akan menjadi kekuaran yang lebih baik, sesuai dengan pesan dan kesan dari Kak Warcap, bahwa Selatan di tahun-tahun kemarin mendapat peringkat kekuaran tergiat kedua. Insya Allah, mudah-mudahan dengan dukungan dan doang dari semua para pengurus dan Pak Mabibus, para pembina yang ada di Ketua Kuaran-Kustatan, insya Allah kami ke depannya akan menjalankan program-program yang telah diprogramkan untuk tiga tahun yang akan datang. Mungkin itu, untuk selanjutnya, saya juga ucapkan terima kasih kepada TV Pramuka yang telah menayangkan acara ini dengan langsung, dan mudah-mudahan TV Pramuka dari Kemenpo ini selalu menjadi TV yang nomor satu, sehingga bisa menyampaikan informasi tentang keperamukaan di Ketua Bogor. Insya Allah, mudah-mudahan ke depannya Pramuka di Ketua Bogor ini adalah Pramuka menjadi Pramuka nomor satu, terdepan dalam membantu program pembintah. Itu saja mungkin dari saya sebagai keluar-keluaran tergilih, insya Allah kami ke depannya akan membawa kekuaran Bogor Selatan ini menjadi kekuaran yang terbaik. Mudah-mudahan insya Allah. Seperti seluruh yang menonton TV Pramuka, saya harapkan untuk tetap setia menonton TV Pramuka dan mohon untuk di-like dan subred, sebab dengan like dan video TV Pramuka, insya Allah TV Pramuka menjadi TV Pramuka nomor satu di Ketua Bogor dan nomor satu di Jawa Barat. Dan membuming gitu kan. Terima kasih, saya harapkan kepada semua yang menonton acara ini supaya betul-betul like dan subscribe TV Pramuka. Amin. Setia Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih, saya harapkan kepada semua yang menonton!